Tapi baiklah, kaum muslim yang kami muliakan. Fajar Kadib. Sekarang sebentar lagi kita menunggu Fajar Saudik. Tanda-tanda kemunculan Imam Agung yang memimpin umat besar di umat Muhammad ini. Di akhir zaman, tanda-tanda ini saya berani mengatakan InsyaAllah Ta'ala, kita hanya menunggu tanda-tanda kemunculan Mahdi, satu. Kita hanya menunggu ini saja lagi, satu. Apabila Bintul Maqdis dibebaskan. Lalu, diumumkan khilafah islamnya di sana. Dua, apabila Arab Saudi, raja yang memimpin sekarang meninggal dunia, tiga pangeran di belakangnya saling berantem, berkelahi, dan mengerahkan tenaga, militer, dan pasukan mereka saling berbunuh-bunuhan. Sehingga keamanan di Arab Saudi tidak lagi ada. Sehingga jamaah haji dan umrah tertahan, tidak bisa melaksanakan ibadah. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada tahun di mana umat terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa terhalang? Karena Arab Saudi lagi ketengkar, lagi bertengkar. Lagi kelahi perebutan kekuasaan. Nah, kita lihat ini. Benar nggak terjadi? Kalau tidak, berarti Alman. Alhamdulillah masih lama. Belum tahun ini, belum tahun depan. Itu kuncinya ya, Pak ya. Pertama, wafat nggak Raja Salman. Yang kedua, kalau Raja Salman wafat, tiga pangeran, itu Mut'ib bin Abdullah, Muhammad bin Salman, dengan Khalid bin Talal. Tiga orang niklahi nggak? Dalam perebutan kekuasaan memimpin Mekah Medina, Arab Saudi. Kalau ia terjadi, maka lanjutnya, wadah waktu yang sama, tahun yang sama, gempa-gempakah atau tidak, Mekah Medina dan negeri sekitarnya. Kalau ia gempa-gempa, fix, sudah. Pada tahun itulah Al-Mahdi muncul. Tapi jika tidak, maka belum. Ini adalah pertanda yang jelas saya sampaikan. Kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan Zuhur Al-Mahdi endaktila fi ummati waszalazil. Kemunculan Al-Mahdi itu nanti adalah ditandai dengan terjadinya perselisihan yang hebat. Di tengah-tengah umatku. Yang dimasuk oleh Nabi perselisihan yang hebat ini adalah perselisihan memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah dan Medina. Yang paling penting itu adalah saling berbunuh-bunuhan tiga orang pangeran. Kita lihat. Kalau ia di susul ini Raja Salman meninggal tiga pangeran saling berantem kemudian Arab Saudi tidak aman kemudian gempa-gempa waszalazil dan tahun-tahun gempa. Pada tahun itulah munculnya Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah muncul itulah Fajar Sadib maka tidak ada yang mampu membendung kemenangan Islam. Semua bendera-bendera yang ada hilang. FPI hilang. MMI hilang. Hidayatullah hilang. Semua bendera-bendera hilang. Betul-betul menyatu dalam sebuah kemando. Sang Khalifah tertinggi umat Islam di akhir zaman sudah muncul di Mekah. Dibaihan oleh ulama-ulama yang ada di Mekah dari seluruh dunia. Dan ulama-ulama itu tidak pernah ada janjian sesama mereka untuk membayang Al-Mahdi. Nah, ke muslimin saya hanya bersangka baik. Mungkin salah satu rahasia Allah hari ini menahan-nahan ulama kita Habib kita di sana Habib Buna Habib Rizik Syihab mungkin salah satu rahasianya Allah inginkan beliau mewakili kita semua dari Indonesia untuk berbaikan dengan Imam Al-Akbar umat Islam di akhir zaman. Imam Mahdi. Bisa jadi. Maulana Sa'ad hari ini bolak-balik tiap sebentar masuk Mekah bahkan sudah buat rumah di Mekah. Pemimpin tertinggi jamaah tabligh hari ini mereka beliau pun sangat yakin sedang menentinanti kemunculan Imam Mahdi. Adakah indikasi yang lebih pasti lagi Ustaz? Ada. Apa itu? seorang lelaki dikejar dari Medina yang mengejar adalah pasukan dari Damaskus dikirim oleh As-Sufiyani seorang raja yang sangat zalim saat itu di Damaskus. Dia mengirim pasukan 300 orang mengejar seorang lelaki di Medina Tulmunawarah dan lelaki-lelaki ini didampingi oleh ulama-ulama setia di sekitarnya untuk lari ke Mekah. Sementara yang mengejar masuk Medina di obrak abriknya Medina sambil mencari kalian tahu dengan lelaki-laki ini di mana dia? kalian tahu lelaki-laki ini di mana dia? di obrak abrik anak kecil dibunuh wanita pun disakitin sebagainya agar maksa di mana kalian temukan lelaki-laki ini. Kasih tahu kami ternyata ada yang tak mampu disiksa memberitahu bahwa mereka sudah lari ke Mekah. Yang 300 orang ini mengejar ke Mekah nah sampainya di kota Albaida sampai di kota Albaida Allah gempakan kota Albaida Albaida adalah sebuah kota perbatasan antara Mekah dengan Medina gempa kota itu terbelah seluruh isi kota masuk ke dalam bumi seluruh penduduknya masuk ke dalam perut bumi yang mengejar tadi 300 orang 299-nya tenggelam masuk ke dalam bumi satu orang yang selamat satu orang yang memberitakan apa yang terjadi di Albaida maka tahulah dunia tahulah kita bahwa sosok yang dikejar itu itulah Al-Mahdi maka ulama yang ada di Mekah sudah mendengar itu dengan cepat mereka langsung mencari di mana lelaki-lelaki baru yang masuk ke Mekah ini ditemukan sedang tawaf dipaksa untuk mau dibayat engkau lah Al-Mahdi yang akan menyelamatkan kita semua engkau lah yang akan memimpin kita semua apa kata lelaki-lelaki itu bukan cari yang lain salah orang kalian bukan saya tapi dia orang jujur karena kata Rasulullah akhlaknya sama dengan akhlakku fisiknya tidak sama dengan fisikku akhlaknya sama dengan akhlakku fisiknya tidak sama dengan fisikku di cari-cari ketemu ditangkep ditanyakan silsilahnya eh ketemu dengan Hasan bin Ali keturunan dari Hasan bin Ali kemudian ditanyakan kepadanya ya di mana kelahirannya tanggal lahirnya berapa usianya nah dia jujur dia gak bisa dan tidak berani berdusta tapi ketika dipaksa untuk mau dibayat disinilah dia keberatan tidak tidak cari fulan yang lain cari fulan yang lain lalu terakhir apa kata para ulama hari sudah menjadi gelap apa kata para ulama kata Rasulullah bahwa semua kezaliman yang ada di muka bumi ini hanya Allah angkat melalui engkau jika engkau tidak mau kami bayan jika engkau tidak menerima bayan kami engkau yang tanggung semua dosa para zalimin di muka bumi ini karena engkau menolak untuk mengangkat kezaliman itu maka kau muslimin sang calon al-mahdi ini faham bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melarikan diri maka ketika itu dia minta izin biarkan satu malam ini saya bermunajat kepada Allah para ulama dan orang-orang beriman mengepung laki-laki ini dan membiarkannya bermunajat berdoa kepada Allah maka satu malam itu fa aslahahu allahu fi layla Allah mengupgrade-nya dalam satu malam dalam satu malam Allah Allah masukkan kepada kemampuan memimpin dalam satu malam itu Allah masukkan kepada kemampuan untuk perang kemampuan untuk berpolitik kemampuan untuk menata ekonomi dunia kemampuan untuk segala matam yang dibutuhkan oleh pemimpin besar yang hadir untuk menyelesaikan semua kemelut dan masalah di muka bumi Allah masukkan dalam satu malam fa aslahahu allahu fi layla besok paginya di waktu duha beliau pun siap untuk dibayat maka dibayatlah beliau pemerintah yang memimpin Mekah Medina yaitu pemerintah Arab Saudi berang dan murka mendengarkan al-Mahdi dibayat di depan Ka'bah dengan cepat bala tentaranya dikerahkan untuk membunuh al-Mahdi yang sedang dibayat ini kita udah nyampe ini berita ke kita ustad apakah sampai berita imam hadith itu dibayat? iya sampai ustad berarti teknologi ketika itu masih ada entahlah tapi kalau munculnya setelah hantaman meteor berarti tidak lagi teknologi lalu dari mana kita tahu ustad? iya gampang setelah duhaan al-Mahdi muncul itu aja indikasinya pak setelah duhaan al-Mahdi muncul jadi urut-urutannya begitu pak nah kaum muslimin kami muliakan al-Mahdi lah fajar sadiq al-Mahdi lah fajar sadiq al-Mahdi lah yang menghentikan semua fitnah duhaimah ini nah yang terakhir ketika semua gelombang fitnah duhaimah ini padam oleh Imam Mahdi jadi Imam Mahdi ini muncul bapak ibu semua kondisi yang ada di muka bumi ada di seburuk-buruk keadaan al-Mahdi lah yang menghentikan peperangan al-Mahdi lah yang menjadikan negara-negara tegak kembali keadilan al-Mahdi lah yang meratakan keamanan al-Mahdi lah yang menyebabkan tidak ada lagi bencana-bencana alam kenapa? barakah dan ridha Allah tertumpah untuk negeri-negeri yang sudah dimasukkan lima Mahdi dan beriman mashaAllah jadi kaum muslimin disinilah Dajjal marah karena Israel hilang Amerika lenyap disini ada Malhamah Kubra iaitu perang Islam melawan Amerika dan Eropa dan kalah Amerika dan Eropa sehingga Israel hilang Amerika hilang Eropa tunduk dan tak luk disitulah Dajjal marah dan keluarlah ia muncullah ia sementara sekarang Dajjal bagaimana Ustaz? saya 100% hati saya meyakini dari hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW Dajjal hari ini telah lepas dari belenggunya Dajjal hari ini telah lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat kakinya rantai di tangannya belenggu yang ada di lehernya dan dalam hadis dari Imam Ahmad Rasulullah bersabda ketika Dajjal nanti lepas sebelum ia muncul ke tengah-tengah manusia pekerjaan Dajjal yang pertama adalah melepaskan dan membebaskan seluruh setan-setan terkuat setan-setan terjahat yang dibelenggu dan dipenjamkan oleh Nabi Allah Sulaiman dan setan-setan itu hari ini sudah gentayangan memimpin setan-setan yang ada di muka bumi dari bangsa jin maka setan-setan ini tak akan terkalahkan Pak tak akan terkalahkan wahya mahamma Allah siapa yang bisa mengatasi itu semua nanti Isa AS kalau sudah berurusan dengan setan bukan Imam Mahdi lawannya Dajjal tak akan mampu dilawan oleh Imam Mahdi karena Imam Mahdi hanya bisa menyelesaikan setan-setan manusia tapi kalau sudah berkaitan dengan setan jin maka yang mampu menaklukkannya hanyalah Nabi Isa AS Faham Bapak Ibu? Faham?